Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan satu video pembelajaran mengenai bagaimana cara mengisi jurnal kas kecil atau biasa disebut dengan istilah potensi yaitu jurnal untuk petikes Nah sebelum kita mulai untuk latihannya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa petikes ini adalah sebuah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat semua pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil Nah kecil disini tol ukurnya adalah tergantung kebijakan perusahaan masing-masing Nah untuk Udewi Rastri ini di dalam kebijakan perusahaan pada pertemuan awal ini dijelaskan bahwa disebut dia sebagai pengeluaran dikategorikan kecil jika perusahaan mengeluarkan uang di bawah 1 juta Nah jika perusahaan mengeluarkan uang di bawah 1 juta maka untuk pencatatan pengeluaran tersebut itu digunakan kas kecil dengan bukti pengeluarannya adalah menggunakan voucher Nah jika perusahaan mengeluarkan uang di atas 1 juta atau 1 juta maka perusahaan membayarnya atau mengeluarkan dengan menggunakan cek atau dengan bukti pengeluaran yaitu bukti kas keluar Baik disini kita akan fokus pada jurnal petikes atau jurnal kas kecil Nah untuk mengisi jurnal kas kecil ini atau petikes ini itu sangat mudah dan gampang kalian cari saja semua dokumen transaksi yang disitu tulisannya adalah kas kecil atau kalian cari saja yang namanya voucher jadi bukti pengeluaran kas atau bukti transaksi yang ditandai dengan voucher itu kalian bisa input ke dalam jurnal petikes ini Nah masih dengan UDW Rastri disini kita langsung saja saya akan kasih contoh disini beberapa contoh nanti untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan kita cari saja disini bukti transaksi voucher nah disini ada bukti transaksi atau dokumen transaksi nomor 2 ini ada voucher kas kecil disini untuk jumlah yang dikeluarkan adalah 750 dengan keterangan disini adalah pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan nah cara meng-input dokumen transaksi voucher ini ke dalam petikes yang pertama kita masukkan saja disini bulannya bulan transaksi kemudian tanggal disini tanggal 2 invoice numbernya silahkan kalian masukkan untuk nomor voucher ini V12 strip 1 kemudian deskripsinya ini adalah pembuatan brosur perusahaan berarti pembuatan brosur ya nah untuk nama akunnya sendiri disini adalah kita gunakan advertising expand nah untuk kolom debit disini disini ada akun number kemudian ada jumlah nah disini nomor akun untuk advertising expand ini nomornya adalah 6 ya karena beban berarti dia kode 6 6 1 atau 6 strip 1 100 kemudian jumlahnya kita masukkan untuk 750 ribu ini nah untuk kolom kreditnya otomatis karena pengeluarannya atau yang dikeluarkan disini adalah 750 nah seperti ini kira-kira cara meng-input dokumen transaksi untuk voucher khas kecil ke dalam jurnal petikes atau jurnal khas kecil untuk contoh yang kedua kita cari lagi dokumen transaksi yang ada tulisannya voucher nah dokumen transaksi nomor 4 ya atau dokumen transaksi tanggal 4 ini kita pun masukkan caranya sama ya di sini masukkan tanggalnya kemudian kode vouchernya disini V12 strip 2 kemudian disini untuk pembayaran keterangannya adalah rekening listrik bulan Desember dan rekening telepon bulan desember berarti disini adalah pembayaran listrik dan rekening telepon nah untuk nama akunnya ini untuk rekening listrik dan telepon ini adalah telepon and electricity expand dengan kode akunnya disini 6 strip 1 200 ya dengan jumlah pengeluaran petikes disini 950 kita keluarkan petikesnya untuk membayar beban telepon dan listrik sebesar 950 nah sangat mudah ya jadi sangat simple dan mudah sekali kalian silakan cari lagi disini untuk voucher kemudian disini ada tanggal 10 nomor 10 tanggal 9 kita input ke sini tanggal 9 dengan kode voucher disini kita masukkan V12 strip 3 dengan keterangan disini adalah pembelian perlengkapan pembelian perlengkapan disini nama akun untuk perlengkapan adalah store supplies nah kemudian kita input jumlahnya sorry kita input dulu kode akun untuk store supplies tuh kode kode satu karena pembelian untuk kategori harta satu strip 1 600 dengan jumlah pengeluaran 1 juta ya petikes pengeluaran petikes 1 juta untuk membayar perlengkapan sebesar 1 juta ya saya rasa ini untuk cara atau bagaimana cara mengisi petikes ya silakan kalian lanjutkan ya sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk mengisi petikes kalian cari saja bukti transaksi disitu yang ada tulisannya voucher artinya bahwa voucher itu digunakan untuk membayar atau bukti transaksi untuk pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil nah sifatnya kecil atau besar itu tergantung kebijakan perusahaan yang ada di udivirastri kebetulan udivirastri sini adalah dikategorikan dia pengeluaran kecil jika perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 1 juta ke bawah maka perusahaan mencatatnya dengan menggunakan voucher atau penuhannya dengan menggunakan voucher atau dicatat dengan menggunakan jurnal petikes Oke saya rasa ini yang bisa saya bagikan atau yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat tetap semangat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati